selamat menikmati makanya disimpan dulu ibu, itu ibu sudah mau 70 tahun siaran langsung juga oke, ibu bapak, saudara-saudara sekalian kalau kita rajin nonton tayangan kriminal miris hati kita melihat rumah tangga ada istri yang sirami suaminya air keras sampai hancur wajahnya ada suami yang memutilasi istrinya ada pula anak perkara masuk polisi lapor orang tuanya dan tidak sedikit kita melihat ada orang tua yang hamili anak gadisnya padahal ketika menikah banyak ulama yang doakan ketika menikah kembang ramai betul berkilo-kilo ucapan selamatnya tapi kenapa setelah menikah tidak ada yang diharapkan dia tidak mewujudkan apa yang disebut mawadda sakina mawadda warahmah kenapa? karena dia membina keluarganya tidak berdasarkan tuntunan agama maka penghormatan saya kepada kedua mempelai adindaku dan ditio dan syakira saya ingin menyampaikan petua-petua agama untuk modal kalian agar bisa berumah tangga selamat dunia selamat di akhirat ini bukan nasihat dasat latif tapi ini nasihat agama yang pertama adindaku berdua nikah luruskan niat kalau kamu salah niat pasti capek dan tidak bahagia maka nabi berpesan nikahilah seorang wanita atau nikahilah seorang lelaki karena empat perkara yang pertama kata nabi lihatlah lijamaliha kau nikahi dia karena kecantikannya alhamdulillah nandityo istrimu cantik deh tapi kalau cantik saja kau nikahi siap-siap kau kecewa kenapa? cantik ada batasnya tidak percaya tanya pak gubernur cantik mana istrinya dulu dengan sekarang coba tidak mungkin lebih cantik sekarang daripada yang waktu pengantin baru kenapa? karena cantik itu ada masanya 17 tahun switch 17 tersenyum satu kampung tersenyum 17 tahun tapi cobalah kobale itu angka 17 71 tersenyum lari cucunya dikira mau digigit cantik ada batasnya yang kedua cantik subjektif tergantung orangnya pak gubernur ditanya siapa yang paling cantik di dunia maka beliau pasti jawab yang paling cantik di dunia adalah istri saya pak iskandar tidak boleh protes yang cantik istri saya itu urusan bapak maka cantik menurut pak gubernur belum tentu cantik menurut pak iskandar cantik menurut das atlatif belum tentu cantik menurut pak wagu maka cantik itu subjektif boleh kau jadikan ukuran tapi tidak boleh jadi prioritas kenapa? cantik ada batasnya cantik sekarang tapi kira-kira tiba-tiba kena stroke mana ada cantik lagi kalau kena stroke hilang cantiknya yang kedua kata nabi nikah kira dia karena keturunannya boleh cari keturunannya baik-baik yang orang jawa katakan bebet bibit dan bobot tapi jangan prioritas kenapa? ada orang bapaknya nabi anaknya jadi pengkhianat nabi noh ada orang bapaknya pengkhianat anaknya jadi nabi Ibrahim Ibrahim Maka adindaku nanditio kalau kau nikahin istrimu karena anak bupati siap-siap kau kecewa kenapa? sudah hampir habis jabatannya pasti toh pasti kau nikahi anaknya pengguburnur karena pengguburnur paling lama 5 tahun beruntung kalau dua prio deh amin iya toh maka ketika kau nikahi orang karena dia anak pejabat maka siap kau kecewa karena jabatan ada batasnya Pak Iskandar sebentar lagi selesai cabut Garuda sudah habis jabatan masih pakai ke pasar orang bilang sudah gila itu apa itu? iya kan? maka jabatan boleh jadi pertimbangan tapi jangan jadi prioritas kenapa? ada batasnya yang ketiga kata Nabi nikahilah dia karena kekayaan tapi jadi laki-laki jangan kau berharap hartanya mertuamu deh laki-laki pecundang kalau mau hidup di harta mertua maka laki-laki yang baik dia berdiri tegak dengan kepala dan di atas kakinya punya kehormatan kenapa? karena dia hidup dengan hasil jeripayahnya sendiri besok Pak Haji Iskandar kasih anaknya mobil nah hadiah pernikahan maka lelaki terhormat dia katakan terima kasih Pak saya sudah terima mobilnya niatnya sudah sampai tapi tolong biarlah saya yang berikan anaknya Bapak mobil mobil yang Bapak sumbang bawa ke Pantiasuhan InsyaAllah berkah itu bos jangan cepat Pak cepat ada titik disitu dia koma ada penegasannya ada garis besarnya di garis bawah dikasih stabilo dikasih bol cetak miring penting Nabi tegaskan utamakan agamanya karena dengan agama kau akan dapat semuanya ada perempuan cantik betul cantik tapi dongo beleng-beleng lain dibilang ha 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 capek suaminya jelaskan apa Pak apa Pak ha ha cantik tapi otam goblok ya toh ada lagi mukanya cantik tapi miskin ada lagi kaya mukanya hancur maka mendapati perempuan dialah cantik keturunan baik-baik kaya hafal Quran seratus perempuan belum tentu ada satu Pak Habib Mahdi kalau Habib dapat itu dialah cantik keturunan baik orang kaya dan bagus agamanya tolong tunjukkan das atlatif saya juga masih mau nambah bapak ibu saudara-saudara sekalian satu luruskan niat adindaku berdua kalau niat mulillahi ta'ala semua persoalan dalam rumah tangga pasti clear bahkan bapak ibu saudara-saudara sekalian orang yang nikah lillahi ta'ala semata-mata karena Allah dia jadi ibadah yang namanya ibadah semua gerak-gerinya semua waktunya semua jeripayanya nilai ibadah memperatkan timbangan kebaikannya di akhirat kelak niatnya lillahi ta'ala orang yang cari nafkah setelah pengantin nanditio setelah cari pengantin cari nafkah cari nafkah kamu itu ibadah langkah-langkah kakimu ibadah kalau kau wuduk dulu lalu kau tutup auratmu sebelum kau keluar rumah kau baca doa kata nabi orang yang pergi cari nafkah membaca doa seperti ini langkah kaki kanannya satu pahala dicatat langkah kaki kirinya digugurkan dosa-dosa kecilnya Allahu Akbar jadi kalau rumahmu ke tempat kerja 4 km PP 8 km berapa langkah kaki itu apalagi kalau kau sampai di kantor keliling-keliling lapangan berapa langkah kaki kau dapat apalagi kalau jalanmu begini lebih banyak lagi langkahnya lillahi ta'ala bapak ibu saudara-saudara sekalian kalau kita nikah lillahi ta'ala demi Allah pikiranmu yang capek cari nafkah keringatmu yang bercucuran karena cari nafkah itu adalah jihad pisah binat saudaraku ada seorang sahabat nabi dia bukan sahabat utama tapi pernah dicium tangannya oleh rasulullah bayangkan pak ketemu pak gubernur saja kita sudah selfie-selfie pak hermandiru selfie dulu padahal pak hermandiru paling lama 10 tahun sudah bangga kita pak kita selfie-selfie gimana kalau ketemu rasulullah ini bukan cukupnya sekedar ketemu rasulullah dicium tangannya oleh rasulullah Allahu Akbar siapa dialah muadz bin jabal jabat tangan dengan nabi orang kalau jabat tangan rasulullah itu kalau jabat tangan pak adabnya tidak pernah beliau dulu lepas tangannya tapi menunggu sahabatnya tarik tangannya baru nabi lepas waktu jabat tangan dengan muadz bin jabal di jabat kentarak tangannya muadz bin jabal kasar coba bapak jabat tangan dengan pak gubernur dengan buru harian di jalan pasti beda itu rasa-rasanya iya toh parfumnya juga beda kalau pak gubernur parfumnya yang original kalau yang di pinggir jalan buru-buru kasar parfumnya parfum palsu campur bau matahari jabat tangan nabi rasa kasar betul tangannya di orang lalu nabi bertanya muadz kenapa tanganmu kasar begini ya rasulullah saya ini buru pekerja batu saya ambil batu-batu besar di gunung lalu aku pecah-pecah jadi kecil lalu aku jual di pasar maka tangan saya kasar nabi terharu lalu mengambil telapak tangannya muadz dan diciumnya tangannya muadz bin jabal lalu nabi bersabda muadz inilah tanganmu yang menghalangimu nanti masuk neraka karena engkau cari nafkah secara halal untuk anak istri maka dindaku cari nafkah kalau niatmu lillahi ta'ala itu adalah pahala yang memberatkan timbanganmu di akhirat kelam satu luruskan niat yang kedua nasihat buat kita semua ini terutama pengantin baru percayalah dek tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya percaya itu bohong kalau ada orang bilang tidak ada masalahnya rumah tangganya bohong termasuk pak gubernur bohong kalau ada orang bilang termasuk das atlatin bohong kalau ada orang tidak ada masalahnya rumah tangganya tidak ada orang termasuk habib mahdi tidak ada orang tidak ada masalahnya saya kasih contoh istri cantik ibu pikir kalau istri cantik bukan masalah istri cantik pak digoda orang apalagi kalau suaminya jelek lebih masalah lagi pak jalan dikira sopir hancur juga kita berarti bagus kalau istri cantik istri jelek tadi istri jelek digoda orang masalah berarti bagus kalau istri jelek istri jelek dihina orang kita lagi yang malu jalan sama dia duluan aja deh nanti ketemu di gedung sampai di gedung istrinya mana kau bang jadi deh saya lagi main cerit istri cantik masalah istri jelek masalah apa masalahnya sekarang sudah pengantin ada masalahnya tadi bapaknya sudah katakan mudah-mudahan segera punya anak orang pengantin bukan jaminan sudah pasti punya anak coba lihat rumah tangga pak ada orang masalahnya kasihan sudah dua anaknya masih ngontra-ngontra rumah rejekinya yang masalah ada lagi orang belum menikah sudah punya rumah karena kaya bapaknya tapi apa masalahnya suami istri tidak setia suaminya selingkuh istrinya membalas iya tuh ada lagi suami istri setia rumah ada apa masalahnya tidak punya anak sampai ke Eropa berobat tidak dikasih anak ada lagi sudah rumah bagus sama-sama setia punya anak apa lagi masalahnya anaknya narkoba tidak ada orang tidak ada masalahnya pak percaya itu ya saat lati ibu gub masalah saya sekarang apa banyak janda-janda curhat modus dia bu kirim-kirim stiker-stiker ngeri ustaz suamiku meninggal kasih saya doa-doa amalan penenang hati ku kasihlah doa-doa penenang lama-lama-lama dia bilang ustaz maukah ustaz menjadi imam dalam hidupku mohon maaf saya bukan imam saya pencerama ini ini bapak-bapak kadis yang ada di depan saya semua muka-muka penuh masalah ini pak mana ada orang tidak ada masalahnya jangankan bapak ibu sekalian jangankan das atlatif jangankan kita ini manusia-manusia sekarang yang banyak medsos punya peluang kita berselingkuh punya peluang kita berzina mata kurang apa Rasulullah kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah kurang apa dekatnya Rasulullah kepada Allah kurang apa ibadahnya Rasulullah tapi apa tidak ada masalah dalam rumah tangga beliau Allahu Akbar Aisyah pernah di fitnah selingkuh ketika di Madinah itu Aisyah Rasulullah dalam ekonomi pernah dijelaskan tiga hari tiga malam tidak makan akhirnya Hasan Hussein pucat cucu beliau itu Nabi dalam struktur kemasyarakatan beliau bukan cuba dibuli bukan dibuli bukan dimaki di medsos beberapa kali uji coba pembunuhan itu Nabi bedanya apa semua pasti punya masalah Nabi ketika ada masalahnya beliau langsung pegang janji Allah ista'inu bisobri wassalah sabar perbaiki sholatmu saya yang selesaikan masalahmu itu janji Allah jadi di lidahku pengantin baru begitu ada masalahmu besok lusa jangan kau terlalu cepat curhat sama mertua atau ibu bapakmu karena ada orang bertengkar langsung datuk tidak kusangkan ngapain kau curhat sama ibumu akhirnya ibu marah anaknya ditelantarkan akhirnya kata gak usah ngapain itu suamimu cakep-cakep ternyata munafik istrinya makin cerita jelek suaminya dia pegang wangnya mbak gak pernah saya dikasih kasar ngomong eh satu bulan kemudian akur lagi sama suaminya apalagi ibumu sudah tahu kelemahan suamimu hilang derajatnya suamimu depan ibumu kenapa dia sudah tahu kekurangannya maka demi Allah jangan cerita keburukan pasakanmu kepada orang lain ah gak mungkin dia cerita saya ustad itu saudara saya masa dia mau cerita aib keluarga saya waktu saya curhat eh eh bu 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 siapa yang dorong Nabi Yusuf turun ke sumur siapa saudaranya sendiri ah masa sih dia cerita aib saya waktu saya curhat itu kan paman saya bapakku dengan bapak dia bersaudara siapa Abu Lahab siapa Abu Lahab pamannya Nabi gak mungkin dia cerita ustad saya masih sepupu siapa Abu Sopyan sepupunya Nabi itu pelajaran jangan kau rahasia berumah tanggamu kau ungkap lalu bagaimana ketika ada masalah ambil wudhu ambil sajadah ngadu kepada Allah tidak harus pakai bahasa Arab ya Allah ya Allah engkau yang maha memelihara melihara suamiku ya Allah aku melihatnya ada whatsappnya aneh-aneh ya Allah oh ada tanda lupi-lupi ya Allah boleh ibu boleh begitu sampaikan curhatmu di hadapan Allah gak mesti bahasa Arab dari bahkan boleh pakai bahasa isyarat boleh boleh oh Allah tahu oh berkhianat suaminya ini ya gak harus daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya bingung malaikat pakai malaikat apa maksudnya ini ibu dia mau doa suami setia doa yang dia minta doa makan suaminya dia mau makan ayo bapak ibu saudara-saudara sekalian ada masalah perbaiki sholat sudah bersolat namanya sholat hajat sholat hajat tidak harus karena ibu-ibu biasa nanya saya ustad apa niatnya sholat hajat ya niatnya tidak harus pakai bahasa Arab kalau mau pakai bahasa Arab itu bahasa Arab bahasa Indonesianya saya niat sholat hajat dua rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala Allahu Akbar ketika sujud terakhir disitulah tempat paling mustajab untuk berdoa silahkan sampaikan keluhan nangis di depan Allah kau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku buat dia tertarik kepada aku biar dia pusing kalau dia tidak lihat saya 24 jam ya Allah jangan ketawa saya silusi ibu cuma masalahnya ibu-ibu rajin doa memang dia rajin memang doa sedikit-sedikit berdoa ya Allah berkahilah penghasilan suamiku 10 menit kemudian dia doa lagi ya Allah lindungilah suamiku tapi di mana dia berdoa di status Facebook sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu maka berdoa di atas sajadah selesai sholat kenapa ya suami saya kasar lihat sholat kenapa ya ekonomi rumah tangga saya kok susah meluh lihat sholat tidak mungkin Allah sengsarakan rumah tangga orang yang baik sholat ya dua tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya semua pasti punya masalah yang ketiga yang ketiga pendendaku berdua kalau kalian mau sukses bahagia di dunia tidak perlu kau datang ke kubur ini cari berkah karoma ini karoma ini guru ini habib ini tidak karoma paling depan berdepan mata ibu bapak mustahil dan tidak akan kau dapat kebahagiaan rumah tangga kalau kau kurang ngajar sama ibu bapak tolong adik-adik berdua coba lihat ini tamu-tamu luar biasa kepala daerah gubernur bos hadir kenapa bukan karena kalian berdua karena bapakmu siapa yang kenal kalau saya datang bukan juga gampang mendatangkan dasar lati bos betul lalu kenapa karena Pak Haji Iskandar ustaz terserah waktunya kapan dia utus saya cari pak biasanya orang cuma telpon ini dia utus orang untuk temui saya saya terharu eh sudah lah kasih saja waktu yang waktu dekat dia datang tawa serius untuk datang ketemu kita untuk acaranya kalau sampean yang undan saya berdua saya tidak kenal siapa ini jawab ini ini pegawai-pegawai yang hadir semua dengan istri-istrinya bukan karena tapi bapaknya bupati iya toh maka mustahil kamu bisa bahagia kalau kau nurhaka sama orang tuamu ini kadang-kala kita terlalu cari muka sama gubernur cari muka sama istri gubernur cari muka sama presiden cari muka sama menteri cari muka sama kadis eh lupa untuk orang tua padahal Allah dalam Quran sudah jelaskan ridallah fi ridal walidain suktillah fi suktil walidain ridahnya Allah tergantung ridahnya kedua orang tuamu murkahnya Allah tergantung murkahnya kedua orang tuamu maka dek yang istri sakira jangan pernah kamu berkata kepada suamimu eh mamakmu 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 terus bapakmu bapakmu terus pilih kamu saya istrimu atau itu ibumu di rumahmu adakan biasa perempuan kalau marah begitu ada ini semua ini eh eh ibu tolong jawab saya dengan jujur tolong jawab ibu-ibu masih pernah rasakan hamil pernah enak enak mana enak sembilan bulan tidur pasrah mana ada ibu-ibu sembilan bulan tengkurap hamil tengkurap iya ibu yang kedua masih ingat waktu melahirkan ada enak ibu-ibu melahirkan senyum mantang-mantang istri gubernur keluar kona enak setengah mati juga iya toh yang ketiga masih ingat waktu menyusui masih masih ingat ibu apalagi waktu sembuh giginya anak hahaha waktu digigit kau tinju hei kau gigit saya enak dibujuknya lepas siang anaknya malam bu ini ibu-ibu yang selalu bilang pilih mamamu atau saya istrimu dengar ini saya tanya bu-ibu siapa yang mengandung suamimu siapa yang lahirkan suamimu siapa yang nyusui ibu-ibu suamimu sekarang siapa yang terima gajinya suamimu hah hah istrinya tuh mamanya pun kalau dikasih sembunyi-sembunyi lebih-lebihnya penghasilannya maka jangan pernah kau katakan pilih saya istrimu atau ibumu kalau saya istri saya ngomong begitu langsung eh saya pilih ibu-ibuku pergi kau istri ada bekasnya orang tua tidak ada bekasnya maka saya bilang sama istri saya di rumah bib saya bilang sama istri saya boleh kau marah-marah boleh kau maki-maki saya boleh kau lempar kepalaku yang penting tak kena satu yang tidak boleh jangan pernah kau hina ibuku begitu saya dengar kau hina ibu saya wabilahi topik walhidayah kau kira saya takut ceraikan kamu oh bapak-bapak jangan pernah takut terutama ini pengantin baru mulai sekarang jangan kau pernah takut sama istri tapi hormati istrimu bukan takut karena ada juga itu istri paranoid tidak bisa tenang kita baru satu jam keluar sudah menelpon dimana kau dimana kau di kantor bohong bohong pulang kau jauh pulang ini ini muka-muka begitu sama saya lihat disini dia bilang ada teman saya dia bilang susah kalau istri ngamuk dia kasih pecah piring kalau dia kasih pecah piring satu kasih pecah satu lusin bantu pecahkan dia pecahkan gelas pecahkan satu lusin kenapa piring gelas boleh dibeli harga diri sebagai suami tidak boleh dinyai istri takbir nah itulah 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 yang takut sama istrinya pak gub istri saya ngomong gini pak gub ustad kau boleh singa panggung di luar kau boleh singa mimbar di luar tapi di rumah kamu hello kitty memang begini laki-laki laki-laki pak bukan laki-laki terhormat yang menghina istrinya kata nabi bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu menyayangi istrinya bapak mau tahu ahlak nabi ini ceritakan suamimu yang tidak datang ahlak nabi itu suatu ketika Aisyah lama ditinggal dakwah datang nabi begitu gembiranya tidak datang suaminya dapat gabar suami Rasulullah datang bukan disambutnya di pintu rumahnya disambutnya di pintu Madinah kota Madinah datang keluar rumah Aisyah begitu gembira kebiasaan Aisyah datang Rasulullah dibikinkan teh tapi apa kebiasaan Rasulullah beliau kalau minum teh satu teguh kasih istrinya lagi begitu romantisnya dia minum satu teguh kasih lagi istrinya dan hebatnya Rasulullah pagup bekas bibirnya Aisyah dia minum pula jadi misalnya ini gelas Aisyah minum disini Rasulullah meminum bekas bibirnya kira-kira Pak Kadis begitu kalau Pak Kadis kira-kira minum bekas bibirnya istri bau betul mulutmu lalu pada saat itu Rasulullah minum teh satu teguh Aisyah menunggu kok giliran saya tidak dikasih minum kedua kalinya teguh eh kok tidak dikasih ketiga kalinya belum akhirnya Aisyah cemburu dan berkata Ya Rasulullah apakah ada perempuan lain yang telah memberimu minum di luar barulah Rasulullah memberikan dan setelah diminum Aisyah muntah Aisyah ternyata apa salah resep garam dikira gula kenapa Rasulullah tidak memberi istrinya karena Rasulullah tidak mau kalau istrinya malu adindaku nanditio coba kuamalkan coba kuamalkan salah bagaimana ini masakan paling nikmat tidak ada kalah di Palembang itulah istri yang suami bahkan bohong bohong satu-satunya bohong yang boleh bohongnya seorang suami untuk membahagiakan istrinya itu boleh jangan salah paham ini maksudnya kalau istrimu kasih kau hadiah hadiah ulang tahun diberikannya baju di tanah abang warnanya jelek dikasihnya kau bang selamat ulang tahun ini hadiah lihat warnanya jelek betul ditanya gimana bang ini bajumu paling hebat tidak ada samanya di Palembang ya karena jelek malah kalau Bapak jujur waktu itu jujur yang tidak tepat maka Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian yang kedua yang ketiga dindaku kalau memahagia berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalau belum bisa berikan Pak Haji Iskandar mobil belum bisa berikan ibu mertua interior rumah yang mewah maka cara membahagiakan kedua orang tuamu jangan perdengarkan berita jelek dalam kau bertengkar sama istrimu bertengkar sama suamimu jangan beritahukan hadapi sendiri jangan sudah tidak dikasih duit masih juga dikasih berita jelek terus akhirnya kapan orang tua kita bahagia dengan kehadiran adanya yang keempat tolak tolak tidak ada rumah tangga yang tidak ada bencana maka tolak bala dengan apa sedekah bersedekahlah ada rejekimu sedikit sedekahlah Allah tidak melihat satu jutanya Allah tidak melihat sepuluh jutanya tapi mulai berumah tangga mulai bulan ini tiap bulan ambil sedekah untuk membantu orang ada sepupumu yang miskin lebih utama kasih sepupumu jangan sampai rumahmu mewah jangan sampai interior rumahmu mentereng tapi tidak ada orang yang mau datang dia bilang apa tidak usah memang sepupumu itu tapi ada kasar pelit demi Allah tidak ada orang suka orang pelit bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit tidak usah kau ke rumahnya pelit dan tidak ada orang yang tidak senang orang dermawan percaya pak semua orang senang dermawan maka saya titipkan pak gubernur kalau pak gubernur mau dua-dua periode jadilah dermawan jangan terlalu pelit tapi saudaraku ibu bapak majelis taklim kedermawanannya gubernur bukan memberi duit berapa gajinya gubernur tapi kedermawannya gubernur adalah melahirkan pembangunan dan kesejahteraan kepada rakyatnya itulah sedekah itulah sedekahnya sedekahnya kapolre sedekahnya dandim ciptakan keamanan sedekahnya anggota DPR bikin perda yang membuat masyarakat gampang cari kerja itulah sedekahnya kita maka tolak bala ini adalah dengan cara bersedekah banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu jual yang membatasi oh ada saya lupa ini nasihat buat pengantin sekarang nasihat buat kita ini pengunjung ini saya lupa satu biasanya kalau ada pengantin begini banyak yang tidak sholat terutama ibu-ibu yang makeupnya terlalu padat gara-gara makeup tidak sholat bagaimana solusinya kendaltang ustad kita mau makeup mau sholat juga caranya wuduk dulu baru makeup sudah itu tahan kentut karena biar sudah wuduk sedikit aja ustaz tidak habis tetap batal bagaimana kalau jabat tangan berbeda pendapat ulama safi'i batal imam ahmad selamat tidak nafsu tidak batal maka saya kalau majelis taklim saya adik-adik masih suasaya saya tidak mau jabat tangan selesai ujian begini saja eh kenapa ustaz sudah lah kau masih muda saya juga masih muda eh masa ustaz nafsu iya ayat tidak mengatakan latak kerabu sinah illa ustaz jangan dekati sinah kecuali ustaz biar ustaz kalau cewek cantik hancur juga maka saya begini saja sama mahasiswi saya tapi kalau emak-emak majelis taklim yang usia-usia 60 65 70 saya jabat tangan lah tidak mungkin saya nafsu sama emak-emak tak tahulah kalau emak-emak nafsu sama saya tuh 2 biasanya kalau ada cara begini banyak yang praktek mubasir terutama kasihan air gelas belum habis cucuk lagi gelas yang lain belum habis cucuk lagi gelas lain jangan itu praktek setan telur mestinya hanya mampu makan satu iris jangan kau ambil dua iris begitu sudah masuk di pirimu jadi sisa tidak ada maka dibuang saja tidak ada yang mau makan kita lihat nanti kalau makan ini apakah banyak praktek mubasir yang ketiga biasanya kalau ada cara begini banyak pulang bawa dosa kenapa pulang bawa dosa datang mencelah caranya orang bahkan pasangannya orang pun dia celah bodohnya suaminya kenapa tidak serasi kudungnya kayak umbul-umbul semua orang mau diurusi dan saat saja pun dicelah kecil saja rupanya orangnya saya tadi lewat ada juga yang celah saya dia bilang itu lagi bajunya waktu di youtube ini muka-muka pencelah-celah ini semua ya tiga empat biasanya kalau acara begini banyak yang pulang tersinggung kenapa merasa tidak dilayani dengan baik jauh-jauh saya dari musib Banyu Asin datang banyak ongkos naik mobil berjam-jam sampai ke sini tidak dilayani tidak mungkin Pak Bupati Pak Haji Iskandar dan istri melayani duduk untuk bicara dengan ibu kenapa coba kita lihat tamunya ribuan tidak mungkin maka kita yang harus mengerti ada yang pulang tersinggung tidak mau lagi saya ke sana saya pakai baju baru tidak kena kamera tidak pernah syuting gara-gara syuting dia marah nah ibu bapak saudara-saudara sekalian yang terakhir lupa ini buat Ananda Adinda Nanditio besok kalau marah jangan gampang bilang talak semarah apapun kamu kata yang tidak boleh dipermainkan talak meskipun lewat SMS meskipun lewat Whatsapp bertengkar 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 tiba-tiba keluar kata emosi saya talak kamu jatuh talak satu itu artinya masih boleh campur malam tiba-tiba saling membutuhkan boleh campur tapi kalau dia bilang saya talak kamu 5 menit kemudian keluar lagi dari lisannya saya talak bener kamu jatuh talak dua artinya tidak boleh campur sebelum nikah ulang harus ada ijab kabul ada mahar ada wali ada saksi nikah ulang baru boleh campur kalau kau campur tidak nikah ulang berzinah hukumnya saya talak kamu 10 menit saya talak betul kau 15 menit kemudian dia keluar dari rumahnya dia banting pintu saya talak kamu jatuh talak tiga artinya tidak boleh kau campur itu istrimu cerai dulu baik-baik lalu dia nikah menunggu tiga kali haid lalu menikah dengan laki-laki lain ternyata laki-laki tersebut juga dia tidak senang lalu dia cerai lagi kita menunggu masa iddah tiga kali haid baru boleh kita nikah ulang dan campur bagaimana itu kan tidak ada di pengadilan agama pengadilan agama untuk admirasi dunia terutama tentang hak harta mawaris tapi untuk yang berlaku ketetapan agama Allah ini jangan gampang bilang talak ya bagaimana kalau perempuan bilang talak saya talak 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 biar sampai di atas pantaknya kenapa tidak sah kenapa hak talak ada sama laki-laki bukan sama perempuan ibu bapak saudara-saudara sekalian inilah tausia kita mudah-mudahan ada manfaat sebelum kenapa ibu terus terus memang nyepil tak ada biar pak herman deru yang terus tidak usah ya insyaallah amin ibu bapak sebelum kita akhiri mari kita kirimkan suratul fatiha kepada rasulullah muhammad s.a.w hasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk kedua mempelai mudah-mudahan pernikahan anandaku adinda kita semua saudara kita sanak saudara kita ini diberikan keturunan yang soleh dan soleha dibahagiakan rumah tangganya dunia dan akhirat al-fatihah wa'udhu billahi mishyakran raja bismillahirrahmanirrahim